Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ravindra Trimardika Atau konten saya adalah Ravespa Mengenai skuter culture di Indonesia Nah kali ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman Cara untuk membuat konten Nah yang pertama, yang paling pertama saya mau share adalah Seberapa penting sih konten untuk kita maupun untuk komunitas kita Jadi konten ini kita sepakati dulu nih Kalau menurut bahasa Indonesia Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik Nah kita sepakati dulu Jadi konten adalah media informasi Untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan sesuatu melalui sebuah media Nah kita persembit lagi, kita bicara mengenai sosial media Dan sosial media yang akan kita gunakan ada Instagram dan juga Youtube Karena sekarang ini kayaknya hampir semua orang menggunakan Instagram dan Youtube Dan tidak menutup kemungkinan Menggunakan Facebook juga untuk menjadi sarana konten ya Atau sarana informasi gitu Nah konten ini ada beberapa bentuknya ada foto Terus juga ada juga video ya Dan foto dan video ini kita akan sajikan dalam bentuk ya bisa di Instagram Bisa juga di Youtube Kayak gitu Nah sekarang kalau kita membicarakan Apa sih manfaatnya Manfaat kita membuat konten Atau apa tujuan konten Saya sendiri ya Alara Vespa yang saya ini sudah membangun Konten saya sekitar 3 tahun yang lalu Dari mungkin sekitar 3.000 followers Hari ini saya sudah mencapai 96.000 gitu Sekitar 96.000 something followers Dan itu sama sekali saya tidak pernah beli followers Karena memang saya menchallenge diri saya untuk membuat Berusaha membuat konten sendiri Karena menurut saya manfaat dari konten salah satunya adalah Buat saya pribadi ini menjadi dokumentasi diri saya Gitu itu yang pertama menjadi dokumentasi diri saya Jadi ketika misalnya suatu saat Anak saya besar itu mereka bisa melihat Masa muda bapaknya Oh ternyata seperti ini seperti ini seperti ini gitu Jadi dokumentasi pribadi ya Terus yang kedua manfaatnya adalah menurut saya Bisa untuk self branding Self branding atau branding untuk komunitas teman-teman ya gitu Jadi sekarang kalau misalnya Teman-teman contoh ya Kalau misalnya teman-teman mendaftar pekerjaan Seperti itu Itu pasti akan ditanyai sosial medianya apa gitu Jadi perusahaan pun akan melihat track record Atau portfolio teman-teman Itu dari sosial media gitu Misalnya kayak saya di business barbershop Ketika saya merekrut teman-teman barber Itu pasti salah satu hal pertama yang saya tanyakan adalah Sosial media mereka gitu Mana coba hasil cukur rambut kamu misalnya gitu Itu kita akan melihatnya dari sosial media mereka masing-masing Kayak gitu Nah sekarang yang harus ditentukan adalah tujuan dari teman-teman membuat konten itu sendiri Ya Jadi apakah tujuannya adalah untuk misalnya Untuk eksistensi komunitas Atau untuk data pribadi Atau untuk jualan produk Atau untuk apapun Tapi yang pasti Yang harus dilakukan Ketika teman-teman membuat konten Supaya growing Itu yang pertama harus fokus Yang kedua harus konsisten Gitu Ketika misalnya teman-teman sudah menentukan bahwa Fokusnya adalah di skuter misalnya Atau di coffee Atau di apapun Nah itu harus konsisten Dalam perjalanannya nanti Teman-teman bisa membuat Itu menjadi Kayak misalnya saya sekarang Konten Ravespa itu adalah tentang skuter Tapi bisa jadi Akan dikembangkan menjadi kuliner Misalnya gitu kan Karena Misalnya kita riding Dari satu tempat Terus ke tempat yang lain Dan di tempat itu Kita akan menikmati kuliner Nah kayak gitu Itu contoh saja gitu Oke Sekarang saya akan Memberikan tips Untuk teman-teman Membuat konten Alat yang saya gunakan Phone iPhone X Max Dan teman-teman Sebenarnya bisa Memanfaatkan Alat atau tools yang ada Atau gadget yang ada Untuk membuat konten Jadi tergantung dari Kemauan kita Sebenarnya Contoh konten yang akan Saya bikin Di depan saya Ini ada Kopi Kopi S90 Sama Dua gelas Es batu Ini objek yang sama Objek yang sama Yaitu kopi Ada satu botol kopi Dan dua gelas Komunikasi yang saya akan Sampaikan ke teman-teman Ke customer adalah Satu kopi S90 Ini bisa untuk Dua gelas Misalnya Nah Oke Langsung saja Saya akan membuat Kontennya Ini saya menggunakan Sekali lagi Menggunakan handphone Nanti teman-teman Bisa lihat hasilnya Ini nanti saya Hasilnya akan saya share Ke teman-teman Foto yang pertama Saya buat Ini bentuknya Vertikal ya Karena untuk Instagram story Jadi Bentuknya vertikal Ini dia Saya akan kasih lihat Ke teman-teman Jadi Fotonya vertikal Terus Kalau untuk Foto untuk Fit Itu bisa vertikal Bisa horizontal Oke Sekarang saya mau coba Untuk horizontal Ini bentuk foto Horizontal Jadi Dari foto ini Kita bisa akan Lihat bahwa Satu botol Kopi S90 Ini bisa dinikmati Untuk Dua gelas Seperti itu ya Baik Nanti kita share Videonya Ini sangat mudah Sekali Di kamera iPhone Kita manfaatkan Beberapa Fitur yang ada Di dalamnya Seperti contohnya Potret Nah ini Lebih detail Dan Memungkinkan Untuk belakangnya Itu blur Seperti contohnya Yang satu ini Bentar ya Oke Terus Yang berikutnya Saya mau Mengajak teman-teman Membuat Video Nah video ini Untuk Instagram story ya Yang pertama Yang perlu dilakukan adalah Silahkan membuat Footage Footage itu adalah Video-video Potongan-potongan video ya Dengan objek yang sama Ini kita bisa membuat Sangat banyak foto Tergantung nanti Bisa divaryasikan Dengan Backgroundnya Misalnya Atau Anglenya Bagaimana Gitu-gitu kan Jadi Silahkan Teman-teman Disini memang Dituntut untuk Kreatif Meskipun Cuma Dengan Satu objek Gitu Kayak saya Objeknya Cuma Scooter Tapi Kita bisa Create Sangat Banyak Sekali Konten Saya Ambil Footagenya Dulu Dalam membuat Video ini Juga Saya sering Memanfaatkan Beberapa Fitur Yang ada Di iPhone Salah satunya Adalah Ada video Timelapse Ada juga Slow motion Dan sekali lagi Kembali ke Komunikasi Awal Bahwa Tujuan Dari Konten Saya Yang tadi Saya Bilang Adalah Saya Mau Memberitahu Ke Customer Kita Bahwa Kopi SS90 Ini Bisa Dinikmati Untuk Dua Gelas Atau Available Untuk Dua Gelas Atau Untuk Dua Orang Nah Ini Berikutnya Saya Mau Menggunakan Memanfaatkan Slow motion Untuk Kita Jadikan Salah satu Footage Nanti Di Video Kita Ya Nah Nanti Teman 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 Saya Ajak Untuk Melihat Proses Editing Jadi Editingnya Itu Saya Menggunakan Splice Ya Karena Di iPhone Itu Saya Menggunakan Splice Saya Saya Ngambil Beberapa Footage Lagi Oke Saya 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 Sudah Mengambil Beberapa Footage Untuk Kita Nanti Gabungkan Cara Editingnya Ini Cara Simple Untuk Membuat Video Content Video Untuk Instagram Story Tips Dari Saya Yang Pertama Buka Splice Yang Kedua Masukkan Tadi Video Video Yang Sudah Kita Ambil Footage Footage Yang Sudah Kita Ambil Karena Untuk Di Instagram Story Jadi Berarti Maksimal Durasinya Itu Adalah 15 Detik 15 Detik Maksimal Durasinya Jadi Ini Caranya Yang Pertama Video Yang Ini Terus Ini Saya Potong Potong Kalau Dipotong Videonya Ini Menggunakan Split Nah Kali Ini Ini Yang Slow Motion Split Potong Terus Kita Gabungkan Lagi Video Yang Lain Hanya Butuh Waktu Beberapa Menit Saja Untuk Editing Apalagi Kalau Misalnya Sudah Terbiasa Lagu Ini Juga Penting Untuk Mendukung Untuk Mendukung Apa Namanya Konten Yang Kamu Bikin Nah Ini Dia Jadinya Dan Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Mempromosikan Brand Maupun Komunitas Teman-teman Gitu Oke Nanti Kita Akan Kasih Tips-tips Yang Lain Seperti Untuk Membuat Caption Caption Pun Harus Jelas Menurutku Caption Itu Tidak Perlu Sebenarnya Tidak Perlu Gaya Gayaan Tidak Perlu Terlalu Pake Bahasa Inggris Kenapa Karena Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Komunikasinya Sampai Karena Kadang-kadang Saya Merasakan Caption Yang Keren Yang Pake Bahasa Inggris Dan Sebagai Macem Ternyata Komunikasinya Ini Tidak Sampai Kan Percuma Daripada Bingung Saya Kasih Contoh Oke Ini Kalau Videonya Sudah Selesai Diedit Kita Kasih Masuk Sampai 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 Nah satu lagi yang kelupaan, jadi ketika kita share konten kita itu ada bagusnya kalau kita memberikan hashtag disitu Karena hashtag ini fungsinya adalah kalau di Instagram ini untuk pencarian ya, jadi kayak misalnya Ravespa itu hashtagnya ada Vespa ada cerita misalnya Terus kalau di scene skuter di Indonesia misalnya hashtagnya skuterland gitu kan atau untuk teman-teman komunitas gitu bold riders gitu-gitu Itu akan sangat membantu orang-orang untuk menemukan kontenmu, jadi kira-kira seperti itu teman-teman Ketika kita mau membeli gadget itu mindset kita adalah untuk berinvestasi gitu Karena ketika kita berinvestasi mahal gadget yang bagus Kalau saya sih bagaimana caranya saya bisa mengembalikan budget yang saya gunakan tersebut untuk membeli gadget Supaya bisa kembali gitu kan, caranya adalah ya dengan kita memanfaatkan gadget ini dengan baik gitu Mengeksplore gadget ini dengan baik Membuat konten dan salah satu prinsip saya adalah satu karya satu hari Minimal kita membuat satu konten satu hari itu akan melatih kita untuk terus kreatif gitu Nah yang pasti konten ini tips dari saya ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam objek gitu ya Apakah itu motor, apakah itu kuliner, atau apapun itu yang teman-teman sukai gitu kan Jadi salah satu tips juga dari saya adalah ketika kamu bikin konten menentukan untuk membuat sebuah konten Ini pastikan bahwa kamu suka gitu, karena ketika kamu suka melakukan itu Kamu akan setiap hari untuk berusaha untuk melakukan hal yang kamu suka gitu Dan untuk hal-hal yang pertama, untuk konten-konten yang pertama itu memang biasanya tidak ada konten yang pertama dan langsung bagus gitu Nah makanya butuh konsistensi untuk melakukan terus 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 dan mencoba terus gitu Nantinya ketika teman-teman berusaha untuk konsisten membuat konten, pasti akan ada mungkin kayak nyinyiran, cibiran, atau apapun itu, atau kritikan dan lain-lain Kalau menurutku, gas saja karena itulah yang terjadi pasti gitu Ada sebuah quotes yang menyatakan begini They watch, they hate, but they copy you gitu Jadi mungkin mereka akan pertama cuma melihat, mereka akan mengkritik, mereka bahkan akan membenci gitu Tapi ketika tujuanmu baik, suatu saat mereka akan meniru itu gitu Kira-kira seperti itu dan yang pasti selamat mencoba teman-teman Kalau prinsipku adalah kita melakukan sesuatu itu Belajar, bermain, bekerja, dan berkarya persis di saat yang sama Saya Raffi Mardika, pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat mencoba dan gas! Terima kasih telah menonton!